Nama Sarah Saleh mungkin sedikit asing bagi beberapa orang. Namun nyatanya, Sarah Saleh merupakan salah satu orang paling penting di kerajaan terkaya di dunia. Sarah Saleh merupakan istri dari Al-Muhtadi Bilah yang merupakan pangeran Brunei Darussalam. Sarah Saleh dahulu kalah hidup dengan kondisi yang sangat sederhana. Dirinya tak terlalu dipandang banyak orang karena hanya hidup sebagai rakyat biasa. Kehidupan Sarah Saleh berubah drastis setelah wanita dari kalangan rakyat biasa itu diperistri seorang anak raja. Sarah Saleh adalah sosok wanita yang kini begitu disegani di Brunei Darussalam. Suaminya diketahui bernama Al-Muhtadi Bilah Bolkiah, merupakan putra mahkota kerajaan Brunei. Status suaminya itu praktis membuat Sarah Saleh menjadi calon Ratu Brunei di masa depan. Namun siapa sangka jika wanita yang bakal menjadi seorang ratu itu berasal dari kalangan rakyat jelata. Keluarga Sarah bukanlah keluarga bangsawan. Ibunya merupakan seorang perawat dan ayahnya bekerja sebagai PNS. Namun kehidupan Sarah berubah drastis setelah ia menikah dengan putra mahkota pada tanggal 9 September tahun 2004. Kala itu, pernikahan keduanya menelan begitu banyak perhatian karena dihelat dengan mewah. Bahkan disebut-sebut Royal Wedding itu menelan biaya hingga 47 miliar rupiah. Ketika dinikahi sang pangeran, usia Sarah masih sangat muda, 17 tahun. Sementara suaminya telah menginjak usia 30 tahun, jarak usia di antara mereka adalah 13 tahun. Pertemuan pangeran Bila dan Sarah merupakan hasil dari Mark Chomblang yang merupakan teman dari pangeran Bila sendiri. Saat pertama kali pangeran Bila bertemu dengan Sarah, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sarah sendiri merupakan gadis keturunan rakyat biasa dari pasangan ayah asli Brunei dan ibu berkebangsaan Swiss, Suzane Aebi. Ibu Sarah merupakan seorang perawat. Sementara ayah Sarah adalah seorang manajer Departemen Pekerjaan Umum. Meski sudah lama berlalu, namun pernikahan keduanya merupakan Royal Wedding yang tercatat sejarah. Pesta pernikahan Sarah dan pujaan hatinya digelar dengan sangat mewah hingga sulit dilupakan. Pesta perkawinan terbesar di Asia ini mencapai puncak dengan kemunculan pangeran Bila dan Sarah di depan ratusan undangan penting. Pangeran Bila mengenakan mahkota emas. Sementara putri Sarah yang baru berusia 17 tahun tampak gemerlap dalam perhiasan serba intang. Pasangan muda ini kemudian duduk bersanding di pelaminan di Istana Nurul Iman yang berkubah emas dan memiliki 1788 kamar. Ijab kabul pasangan kerajaan ini dilangsungkan di Masjid Negara. Saat itu, hanya pengantin pria yang hadir untuk mengucapkan ikrar perkawinan sesuai syariat Islam. Selain itu, kemewahan lainnya adalah tersedianya 100 limusin yang disediakan untuk anggota keluarga dan para tamu dari negara lain. Limusin tersebut juga digunakan untuk mengarak pasangan pengantin mengeliling kota sepanjang 8 km. Limusin yang ditumpangi oleh pasangan pengantin adalah limusin Rolls Royce berwarna emas. Ada sekitar 2.000 orang yang menghadiri acara tersebut, yang tentu saja sangat beruntung berkesempatan menyaksikan pernikahan megah itu. Kini 16 tahun berlalu sejak pernikahannya, kehidupan Sarah berubah. Suami Sarah adalah seorang putra mahkota, praktis Sarah juga menjadi putri mahkota. Siapa menyangka anak seorang perawat itu kini telah menjadi calon ratu? Sebagai seorang calon ratu, Sarah disibukkan dengan berbagai kegiatan kerajaan. Ia aktif dalam acara-acara kerajaan. Sarah juga menaruh perhatian pada kebijakan publik di negaranya. Calon ratu yang satu ini memang punya cukup pengetahuan soal kebijakan publik. Latar belakang pendidikan Sarah cukup mumpuni, di tahun 2010, wanita kelahiran 1987 ini lulus dengan gelar kehormatan di University of Brunei Darussalam. Tak sampai di situ, Sarah kembali melanjutkan pendidikannya. Ia lulus tahun 2011 dan mendapatkan gelar master di jurusan kebijakan publik. Selain aktif dengan acara kerajaan, Sarah juga seorang ibu yang hebat. Dari pernikahannya dengan putra mahkota Brunei, Al-Muhtadi Bilah, Sarah dikaruniai empat orang anak, dua perempuan dan dua laki-laki. Anak pertama pasangan ini, Pangeran Abdul Muntakim, lahir pada tahun 2007. Anak kedua, Putri Menerah Madul Bolkiah, lahir pada tahun 2011. Anak ketiga dan keempat, Pangeran Muhammad Aiman dan Putri Fatima Az-Zahra Raiha Anul Bolkiah, lahir pada tahun 2015 dan 2017. Pangeran Muhammad Pangeran Muhammad Lantai Muhammad Pangeran Muhammad Berikutnya, Pangeran Muhammad